Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara backup database SIM RS Hansa secara otomatis di Windows Beginilah caranya, kita memerlukan software yang namanya MySQL Backup FTP, ini Anda bisa download secara gratis di internet Setelah download, di install dan nyalankan Nah ini, saya menginstall aplikasi ini di komputer client Sedangkan yang mau di backup itu di server database Di sini pada saat pertama kali menjalankan, kita setting TCV IP nya Hostname nya sesuaikan dengan IP server Anda POD nya biar kena apa adanya, kena POD di POD Username nya masukin username database Anda, sesuaikan ya Test my SQL connection Test connection succeeded Save and close Oke, nah ini Ini Database-database yang terdeteksi di server saya Yang mau di backup adalah database Kita pilih database Nah ini pada pilihan ini Backup ini akan disimpan di mana Coba kita klik, ada beberapa pilihan Ada di lokal, FTP server, Dropbox atau box Kalau seperti Google Drive, Amazon, OneDrive ini pada versi yang berbayar Anda bisa memilih Kalau saya bisa memilih local network drive sama Dropbox Misalkan saya taruh di 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 CD drive ya Backup Database Nah ini ada pilihan auto delete after Sigmund Coba kita Ini dulu Kalau pakai NAS drive harus masukin username Misalkan password berhubung ini pakai local drive Kita nggak usah ya Saya tes dulu Oke Berhasil Oke Save and close Sip Ini baru satu Misalkan mau Tambah lagi Misalkan ke Dropbox Nah ini Dropbox Tinggal Masukin akun Dropbox Dropbox Coba Disini kita bisa sign in dulu ke Dropbox nya Masukin username dan password anda Saya ingin Sayang Pilih hello sip kita ini pada akun ropok nanti mau dimasukin ke folder mana bisa saya bikin backup tes dulu oke save and close nah setelah ini kita bikin schedule schedule nya ini aja nih send email confirmation pilih email nya dulu aja jadi nanti kalau ada backup sukses atau tidak sukses nanti secara otomatis aplikasi ini mengirimkan email ke email yang kita tuju nah ini schedule ini mau jam berapa dilakukannya nah mau tiap jam berapa nah ini silahkan anda atur sendiri ya misalkan misalkan saya beres pelayanan itu setiap jam 21 saya save ini jam 21 nah ini setiap jam 21 oke save and close untuk mengecek untuk mengecek script ini jalan apa tidak kita run now dulu kita backup dulu secara berhubung kalau nunggu jam 9 malam itu lama kita kita mau melihat bisa gak sih aplikasi ini nge-backup secara otomatis run now lihat prosesnya nanti ini kita lihat ini backup data basic ini ya kita buka dropboxnya juga nah ini proses kan yang pertama dia sudah nge-backup ke folder yang kira 7 lalu dia mau meng-upload ke dropbox saya terlihat backup data basic nah ini sudah ke-backup ya ini format format backupnya basic 2017 6 12 07 20 jadi maksudnya ini database ini di backup pada tahun 2017 bulan 6 tanggal 12 jam 7 20 ini database oke sekarang yang ke dropbox kita lihat ke dropbox ada gak ini 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 di dropbox ya mau kemana ini job finish ya dan ini didropok ke aplikasi MySQL backup jadi di folder aplikasi MySQL backup 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 sudah masuk sekarang ada settingan lagi supaya ini masuk ke cup testnya window jadi kita tidak usah membuka aplikasi ini dia sudah secara otomatis masuk nah ini ini pilih ini window task schedule save and close nanti yang mau buktikannya coba nanti jam 9 malam secara otomatis dia ini nge backupnya oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaatum so